Intro Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Bratama Oke teman-teman ya Jadi di video kali ini Aku tuh pengen memberikan info update terbaru Mengenai Fikinaki dan Tugban Nah, kebetulan yang akan kita reaction pada malam ini adalah Story dan juga postingan dari Mama Eva Ada lucu-lucunya juga sih menurut aku yang kita reaction malam ini Tapi sebelum aku mereaksinya lebih jauh Aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja mampir channel ini Untuk mensubscribe channel ini Melike video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya Oke Pertama Aku mau ngajak kalian buat nonton dulu story dari Mama Eva Waduh Nah, jadi Hari ini tuh Mama Eva tuh Ini ya Dah lama banget pengen makan kayak gini gitu ya Terong, ikan teri, tempe, dan pete gitu Dari teman-teman ada yang suka makanan yang kayak gini gak? Ada yang punya, apa namanya? Hobi gitu Makan yang kayak gini Makan petai Ada yang makan tempe Coba komentar di bawah Yang disini tuh Mama Eva tuh Jadi inget Vicky Terakhir Mama Eva ngomong kayak gini Itu ketika di Kedai lontong Jadi kangen Vicky Atau mungkin waktu itu ditulis Mama Eva itu Besok ajak kesini ya Nah Besoknya Vicky langsung datang Nah, apakah ini kode dari Mama Eva Agar Vicky balik gitu Karena kangen Waduh Mungkin ya teman-teman ya Karena rasa cinta ibu tuh Tidak ada batasnya Ya mungkin walaupun Vicky baru berangkat Rasa kangen itu sudah ada lagi gitu Waduh Nah, selanjutnya aku akan mengajak kalian buat Ke ini Postingan ini Sekilas gitu ya Di mata orang awam Seperti aku Mungkin Itu terlihat Biasa aja Postingan Keluarga bahagia lah gitu Di acara pernikahan Bang Tara Ini keluarga besarnya Vicky Nah Jadi Sebenarnya kalau dari postingan-postingan ini Itu gak ada yang aneh Dan semuanya Rata-rata sudah kita reaction gitu ya Wah, ini Manja banget adiknya cuy Nah Yang Lucu itu Dan unik itu Ada di kolom komenternya Teman-teman Aku mau ngecek dulu Ini apakah Apa Caluman tuh udah nge-like Oh, sudah lah Sudah jelas gitu kan Sudah stand-by Nah, jadi Di sini tuh kolom komenternya Ada yang nanya gitu kan Bentar Bentar, mana dia Bentar ya Sabar-sabar ya Ada yang nanya Ini dia Insya Allah Nah, insya Allah Nambah lagi kapalnya ketiga Karena caption dari Mama Eva Alhamdulillah Sudah dua kapal berlabuh Anda kan Dua anaknya gitu Bang Dones Dan juga Bang Tara Sudah menikah Nah, jadi Ada salah satu komentar Insya Allah Nambah lagi kapal yang ketiga Mama Eva ketawa gitu kan Yang apa Ribut tuh mana ya Sorry, bentar ya Ada yang ribut gitu Nah, ini nih 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 Dari siswantu nih Insya Allah yang ketiga Segera menyusul Amin Kata dia Bunda Eva nyeletuk Amin Empat tahun lagi Sebenarnya nih ada Ada beberapa opsi Untuk jawaban ini ya Kita bahas Satu persatu Opsi pertama Ini dapat Menjadi sebuah kode Bahwa Tubalah Yang menjadi Calon mantu Ketiganya gitu Untuk kapal ketiga gitu ya Kopi Kapal Wah, kapal api Endorse ini Nah, jadi ini Jadi Bisa diambil Sebuah kesimpulan Sebagai cocologi Bahwa Tubalah Yang akan menjadi Calon mantu Karena Tubalah butuh Empat tahun lagi Untuk tamat kuliah Nah Cuman Aku Nganggap ini Kayak bahan bercandaan Aja dari Bunda Eva Agar Enggak Apa ya Enggak Selalu Ditanya-tanya Kan kalau Sandainya Bunda Eva Enggak jawab Ini nih Atau Dibilang Amin Doakan saja Nah Itu bakalan Ada asumsi Tahun depan nikah Tahun berikutnya nikah Tahun ini nikah Nah ini tuh kayak Buat pengalian aja Biar orang Enggak nanya-nanya dulu Tentang nikah Tapi menikmati dulu Proses Yang terjadi Saat ini Ya Sebagai kita Penonton sejati Penonton Yang menikmati Hubungan Vicky Dan juga Tukbah Ceritanya Ya kita Ngikutin dulu Alurnya Seperti apa ini Dan Kira-kira Endingnya Bagaimana Karena Kalau kita itu Berekspetasi Terlalu tinggi Itu tidak baik Karena bukan Kita yang Menentukan Masa depan Semuanya tetap Atas gendak Allah Ya kalau Tukbah bilang Insya Allah Vicky juga bilang Insya Allah Nah Lalu Ini tuh menjadi Sebuah perdebatan Dari Beberapa Apa ya Penonton Tukbah Dan Vicky Ada yang bilang Ini adalah Jawaban Mama Eva ini Itu adalah Pertanda Untuk Menyuruh Mundur Al-Nalon Lalu ada lagi Yang mempermasalahkan Bagaimana Dengan konten Vicky selanjutnya Nah konten Vicky ya Gitu-gitu Main ome Habis itu Sekarang Sudah mulai Menemui Fansnya Secara langsung Apalagi Oke Mempermasalahkan Akan ini Mengatakan Konten Dengan Tukbah Karena akan Banyak orang Yang minta Konten Vicky Dengan Tukbah Setiap Harinya Setiap Minggunya Kalau Menurut aku Pendapat aku Tidak ada masalah Buat Vicky Karena Kalau kalian Nonton Season 3 Yang 4 Terakhir Di bandara Vicky bilang Dia akan Sering menemui Tukbah Secara Tidak langsung Itu Vicky Sudah mengatakan Untuk Konten dengan Tukbah Atau Video bareng Tukbah Atau Imun lah Imun bareng Tukbah Itu akan Ada Jadi Nggak perlu Khawatir Dengan imun Dengan Kekurangan imun Untuk Dengan Tukbah Paling kita harus Menunggu Kayak sekarang lah Dari season 3 Ke season 4 Banyak yang udah Nggak sabar kan Nungguin season keempat Ya tapi Kita harus tetap Nunggu kan Berapa jaraknya 2 bulan 3 bulan Yang pasti Ada Nah itu aja sih Nggak perlu Ada perdebatan Yang Gimana-gimana Menurut aku Nah Sekali lagi Aku ingatin Kita tuh Support aja Dan lihat aja Endingnya bagaimana Doa itu yang paling penting Doa itu Semoga Hubungannya lancar Dan juga pastinya Semua sesuai dengan Apa yang kita Inginkan Kita doakan Tanpa harus ada Ada keributan Asik Bahasa aku Dewasa kali Nah lanjut Disini tuh Apa ya Ada yang bilang Ini adalah Kartulus Aku nggak berani Jamin ini Kartulus Tapi kelihatannya Memang mirip Kartulus Kartulus tuh Adalah tempat Dimana Season 3 Dibikin Waktu itu Kalau nggak salah Makan Makan apa ya Makan Indomie Indomie Rasa kebab dendang Itu di Kartulus Kalau nggak salah ya Eh Kartulus atau apa itu Waduh Aku bingung lagi tuh Karena tempat Bahasa-bahasa itu Aku tuh Kalau dalam bahasa-bahasa Turki itu Rada susah ya teman-teman ya Dan juga Karena banyaknya Apa yang dihafal gitu Jadi Pelupa Itulah kelemahannya Jadi seseorang yang pelupa Mungkin karena sering begadang juga Ini Mikirin mantan gitu Nah Pokoknya Kalau aku melihat ini Aku jadi keingat Dengan season Ketiga Di awal-awal Itu part satu Sorry Maksud aku tuh Season 3 Part 3 Yang mana Itu kan temanya Hutan-hutan ini juga Nah Mungkin nggak sih Menurut kalian Bahwa ini adalah Kode dari Tukba Bahwa dia itu Kangen Vicky Kangen bikin video Bareng Vicky Dan akhir-akhir ini Seperti yang udah aku bahas Di video-video sebelumnya Kita tuh sering banget Melihat kode-kode Apa ya Kemiripan dari mereka berdua Mulai dari Kadang-kadang warna bajunya Yang di upload sama Atau ini atau itu Pokoknya Mirip-mirip gitu Ngebahas jeruk Bahas kopi Intinya tuh kayak Ini tuh udah Apa ya Jalannya lah gitu Asik Bahas aku dalam kali hari ini Nah Disini aku juga Mau bahas Mengenai ini ya Aku tuh tadi kan Nge-upload tentang Tukba live ya Tukba nyanyi gitu Dan aku nge-take Tukba Dan Mampir ya Ini Tukba kita Temen-temen ya Tapi udah Vicky kita Belum mampir Tapi Abang Donis Sudah mampir ya Nah gitu Aku Mikirnya kalau seandainya Ini Ini Tukba nih Kalau seandainya Nada live Eh Nada live Nada dan Tukba itu Live bareng gitu ya Bikin video Nyanyi Wah itu kayaknya Bakal pecah sih ya Kakak Ipar Dan Calon kakak Ipar Dan calon adik Ipar Itu Berkolaborasi Waduh Oke Mungkin sekian dulu Buat haluan kita Malam ini Buat imun kita Malam hari ini Dan juga Semoga aja Video ini Dapat Memenenangkan Para temen-temen Warga Jawa Selatan Tentang Masalah Apa ya Komentar dari Buda Eva Aku Ngeharapin lagi itu Support dari kalian Untuk Fikir dan Tukba Tanpa Harus Ada Keributan Waduh Sip Semoga video ini Menghibur temen-temen Dan Sampai jumpa Di video-video Terbaru Selanjutnya Bye Bye Bye